Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan videonya Ibu Guru ya. Pada hari ini, hari Kamis 24 Februari tahun 2022. Oke, kegiatan kita yang pertama yaitu melipat bentuk payung. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita tonton videonya Ibu Guru ya. Yang pertama, anak-anak siapkan satu lemar kertas origami dengan warna bebas. Ibu Guru menggunakan warna kuning ya. Nah, caranya seperti ini. Dilipat seperti ini ya. Perhatikan dulu videonya. Nanti bisa dipraktekkan setelah menonton video dari Ibu Guru ya. Nah, dilipat seperti ini ke depan. Lagi dilipat, dibalik lagi. Dilipat kembali. Seperti ini sampai kertasnya habis ya. Nah, sampai satu kertas ini habis. Caranya sama ya. Dilipat seperti ini saja. Nah, dilipat pelan-pelan supaya hasilnya nanti rapi. Nah, ini sampai kertasnya habis. Nah, setelah menjadi seperti ini. Kemudian, anak-anak siapkan lem. Nah, kita ambil garis tengah-tengahnya. Kita lipat jadi dua. Kemudian, kita beri lem di tengah-tengahnya supaya bisa menempel ya. Kita beri lem. Kita ambil lemnya. Jangan terlalu banyak ya mengisi lemnya. Secukupnya saja. Nah, seperti ini di lem. Di lem dulu. Kemudian, kita satukan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sekarang, selanjutnya kita nanti anak-anak tempelkan di buku gambarnya anak-anak ya. Diberi lem dulu. Kemudian, ditempelkan. Yang sudah anak-anak buat tadi. Ditempel seperti ini ya. Setelah menjadi rapi. Sekarang, selanjutnya dibuat. Nah, seperti ini ya. Untuk megang payungnya. Seperti ini. Dipegang payungnya. Ada payungnya. Kita buat seperti ini di bawahnya ya. Nah, sudah jadi payungnya. Nanti ibu guru tunggu ya. Payung dari anak-anak. Oke, itu dia tugas kita. Hari ini yang pertama. Yang kedua yaitu menulis huruf sesuai dengan gambar yang ada di videonya ibu guru ya. Nah, untuk nama papa. Minta bantuan untuk menggambarkan terlebih dahulu nanti untuk menulis hurufnya anak-anak ya. Nah, sambil anak-anak mengingat. Ibu guru sudah mengajarkan anak-anak huruf A sampai dengan huruf I. Jadi, tugasnya sekarang adalah menulis secara aca huruf-huruf tersebut ya. Melayar yang pertama. Di situ ada gambar C-Ri. C-C-C-Ri. Jadi, huruf C. Anak-anak ingat-ingat. Bagaimana ya bentuk huruf C? Seperti itu ya. Nanti anak-anak lanjutkan lagi sampai gambarnya selesai ya. Nah, sampai gambarnya habis. Dikasih hurufnya ya yang sesuai dengan gambarnya. Itu dia tugas anak-anak yang kedua. Kemudian, tugas anak-anak yang terakhir yaitu mengisi angka pada kotak yang kosong. Nah, untuk mama-papa minta bantuan membuatkan kotak seperti di video. Kemudian, ada beberapa kotak yang kosong. Tugasnya anak-anak yaitu mengisi angka-angkanya pada kotak yang kosong. Jangan sampai kebalik ya angka-angkanya. Diingat-ingat terlebih dahulu. Kemudian, ditulis angkanya ya. Nah, dilengkapi sampai dengan angka 15. Biasanya sampai angka 10 dan sekarang sampai angka 15 ya. Oke, sampai jumpa anak-anak. Salam mengerjakan.